Intro Welcome to our channel Apa yang kalian pikirkan tentang Korea Selatan? Sebenarnya orang-orang di negara beribu kota Seoul ini tidak akan paham ketika orang mengatakan Korea Selatan dan Utara karena bagi mereka Korea hanya ada satu Jadi jangan heran bila negara ini selalu siap untuk menerima pembelot Dan mereka yang ada di Utara juga sering kedapatan membelot Guduhan negara ini memang punya hubungan menarik Ya meski ancaman selalu datang dari tetangga Korea Selatan bisa bertahan sejauh ini Namun benarkah krisis tersembunyi tengah menghantui Korea Selatan? Sumber Daya Mineral Yang Terbatas Sejak tahun 1945 Semenanjung Korea terbagi menjadi dua untuk selanjutnya dikenal sebagai Korea Utara dan Korea Selatan hari ini Korut hadir sebagai negara komunis dan Korsel sebagai negara Republik Demokrasi Hal inilah yang membuat keduanya kontras satu sama lain Berikut dengan perbedaan budaya dan gaya hidup masyarakatnya Namun jangan harap teknologi seperti Samsung dan produk industri hiburan Korsel diizinkan mampir ke Korut Korea Selatan memiliki kandungan alam berupa mineral Tapi terbatas Membuat mereka harus mengimpor bahan-bahan untuk menopang industri dalam negeri serta kebutuhan produknya Negara ini bahkan berada di 10 teratas untuk impor minyak gas alam dan batu bara Sehingga akan menjadi masalah serius ketika terjadi gangguan dalam rantai pasokan energi Di atas mereka ada Korea Utara yang secara terang-terangan ingin menghampus Selatan dari peta Mengingat setengah dari populasi Selatan tinggal di wilayah Seoul Maka akan sangat mudah jika mereka ingin meledakkannya Tidak hanya ancaman nuklir Korsel juga harus mewaspadai ancaman militer Tiongkok di sebelah barat Yang memiliki ideologi berbeda meski keduanya terikat sebagai mitra dagang Upaya pengemanan jalur perairan Menyadari posisi yang tidak begitu menguntungkan Korea Selatan pada akhirnya memikirkan satu solusi terbaik untuk mengemankan jalur perairan Yaitu dengan meminta bantuan pada Amerika Serikat Dimana hubungan keduanya terikat lewat kesepakatan perdagangan Serta 30 ribu tentara Amerika yang ditempatkan di semenanjung tersebut Bisa dikatakan bahwa kehadiran Amerika Serikat disana akan menekan kemungkinan Korea Utara melakukan serangan Tanpa angkatan laut Amerika Mereka akan membutuhkan izin dari Tiongkok dan Jepang untuk melakukan distribusi barang Bagaimanapun proses ini sangat krusial Sebab dari sinilah perindustrian negeri ginseng itu tetap berjalan Korea Selatan bisa saja tidak butuh Amerika jika mereka dapat bergabung dengan wilayah Jepang atau Tiongkok Namun itu sangat sulit Apalagi dengan Tiongkok yang punya ideologi berbeda Sekaligus merupakan sekutu dari musuh bebuyutnya Korea Utara Lepas dari dekade termiskin Dimulai dari dekade pendudukan Jepang dan pasca perang dengan Utara Korea Selatan menjadi satu di antara bangsa termiskin di planet ini Pada tahun 50 dan 60-an Korsel hampir sama miskinnya dengan Korea Utara Namun yang terjadi hari ini adalah Korsel menjelma jadi negara maju yang kekayaannya sekitar 30 kali melebihi Utara Bagaimana itu bisa terjadi di negara minim sumber daya alam? Tidak lain dan tidak bukan itu karena pengaruh Cebol Cebol merupakan istilah yang mengacu pada perusahaan dinasti keluarga Mereka inilah yang berhasil mengembangkan perusahaannya Hingga bisa mengirim produknya ke luar negeri selama bertahun-tahun Bahkan ada istilah Cebol Structure Yang merujuk pada sistem bisnis konglomerat yang tercipta pada tahun 1960-an Membentuk multinasional global dengan sistem operasi skala internasional 60% pertumbuhan Korea Selatan berasal dari sini Tentu kita tidak asing lagi dengan brand Samsung, LG, dan Hyundai Ya itu semua adalah merek dari produk teknologi yang dihasilkan oleh Korea Selatan Dimana ketiga brand besar ini merupakan tempat dimana para Cebol bertahan Krisis Generasi Muda Pada akhirnya Korea Selatan mulai mengekspor barang-barang seperti baja dan bahan kimia Namun karena orang Korea Selatan berinvestasi lebih banyak ke dalam pendidikan Membuat anak-anak mereka dijijali pelajaran hingga 12 jam lamanya dalam sehari Bukankah harus pintar dan berevolusi untuk bisa menjadi pekspor barang teknologi tinggi? Kembali pada pembahasan Cebol Mereka ini biasanya memiliki bisnis keluarga yang menggurita dan turun-temurun Sehingga kekayaan keluarganya mencapai nilai yang fantastis Meski memberi dampak baik bagi negara Tapi ternyata kekuatan orang-orang yang terlampau besar ini punya sisi negatif Anak muda Korea Selatan semakin bangkrut Apalagi saat ini ide-ide yang berasal dari perusahaan kecil biasanya dicuri oleh perusahaan besar Hanya sekitar 25% anak muda yang percaya Bahwa mereka dapat meningkatkan status ekonomi mereka melalui pekerjaan sendiri Sementara pada situasi yang lain Bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar di kalangan anak muda Korsel Artinya mereka dituntut belajar dan bekerja keras Tapi belum tentu kesuksesan bisa menjadi milik mereka Turunnya angka kelahiran Keajaiban ekonomi juga telah mengarahkan warga Korea Selatan untuk berhenti memiliki anak Namun yang lebih buruk dari itu ternyata mereka berhenti melakukannya sejak lama The Guardian melaporkan bahwa Korea Selatan menjadi negara dengan angka kelahiran terendah di dunia Yakni hanya 0,84 pada 2020 dan turun menjadi 0,81 pada 2021 Laporan tersebut juga memproyeksikan populasi Korea Selatan akan menyusut dari 52 juta orang pada tahun 2022 Menjadi 38 juta orang pada tahun 2070 Tidak hanya itu, proporsi rumah tangga lajang Korea Selatan untuk pertama kalinya menembus 40% Serta jumlah pernikahan ikut mencapai titik terendah sepanjang sejarah Yakni 193.000 pernikahan pada tahun 2021 Industri negara ini memang sedang berkembang Namun ada sebuah istilah yang menyebut bahwa semakin berkembang industri sebuah negara Semakin urban dan semakin banyak pula orang yang lebih memilih tinggal di kota kecil Daripada di sawah yang luas Situasi ini sekaligus menghadirkan budaya minum-minum dengan teman sekantor dan bekerja di akhir pekan Alhasil, para pekerja tidak punya waktu lagi untuk membesarkan anak mereka Ancaman Korea Utara Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan telah menjadi topik pembahasan sejak lama Meski sempat membaik, nyatanya Korut kembali getol melancarkan uji coba persenjataan mereka Termasuk rudal balistik jarak jauh antarbenua sejak tahun 2017 Bersama Amerika Serikat, keduanya semakin waspada dengan rencana uji coba nuklir yang akan dilakukan Kim Jong-un Terlebih, pimpinan Korea Utara tersebut melalui KCNA mengatakan Siap perang nuklir dengan AS dan mengancam meratakan Korsel Hal ini ia sampaikan melalui pidato peringatan 69 tahun Angkatan Perang Korut pada 27 Juli 2022 lalu Sementara itu Presiden Korsel Yon Suk Yeol menyiapkan bantuan berskala besar Sebagai bentuk bujukan agar Korut menghentikan program nuklir mereka Namun analis mengatakan amat kecil kemungkinan Korut menerima secara terbuka tawaran dari Korsel tersebut Sejumlah orang yang tadi benar-benar membuktikan bahwa tidak memungkinkan bagi Korea Selatan menuju masa depan Jika hanya mengandalkan diri sendiri Tanpa impor, ekspor dan kekuatan AS negara ini berada dalam ancaman Di sisi lain keajaiban ekonomi juga menghadirkan krisis berbeda